Pertempat di ruang rapat Bupati Gedung F Kompleks Sedda Kabupaten Kebumen, Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih mengikuti pertemuan virtual dengan seluruh Satuan Tugas Satgas COVID-19 Jawa Tengah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota dengan tema penanganan COVID-19 Jumat 23 Juli 2021. Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Giyai Haji Ma'ruf Amin. Turut hadir Sekda Kabupaten Ahmad Ujang Sugiono, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Selamet Rianto, Asisten Satu Sekda Edy Rianto, Kepala Dinas Kesehatan Dwi Budi Satrio, serta para OPD terkait. Dalam arahannya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa hingga saat ini penurunan angka kasus COVID-19 harian di Jawa Tengah masih dekitu lambat. Untuk itu, Ma'ruf meminta jajaran penanganan COVID-19 daerah untuk bekerja ekstra keras menangani pandemi ini. Pemerintah daerah diminta mengoptimalisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, penerapan protokol kesehatan, pelaksanaan testing, tracing, dan treatment 3T, serta program vaksinasi. Ma'ruf menilai berapapun jumlah ketersediaan bed okupansi red BOR, obat-obatan, ruang isolasi, dan ICU untuk pasien COVID-19 tidak akan pernah cukup apabila masalah dihulu seperti kurangnya kepatuhan protokol kesehatan, kurang optimalnya pelaksanaan 3T, dan vaksinasi tetap terjadi. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Genjar Pranowo mengakui bahwa terkait penanganan COVID-19 khususnya di hulu memang masih menghadapi kendala seperti rasio tracing di Jawa Tengah yang masih cukup kecil, yakni 1 banding 3. Menurut Genjar, hal ini akibat keterbatasan petugas dan perlengkapan, serta sulitnya mendapatkan orang-orang yang mau dilacak. Kemudian terkait progres vaksinasi COVID-19, Genjar mengungkapkan bahwa cakupan vaksinasi di Jawa Tengah juga masih rendah, yakni suntikan dosis pertama baru 16,16 persen, dan dosis kedua 8,28 persen. Hal ini karena keterbatasan jumlah alokasi vaksin yang diterima dari Kementerian Kesehatan. Sementara itu, terkait jumlah vaksinator di Jawa Tengah sangat mencukupi, sebab didukung tenaga kesehatan, TNI dan Polri, bahkan mahasiswa. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.